selamat menikmati bukan santri pada pokan senang sejagat beliau itu meminta kepada saya menarikan energinya yang dimana beliau banyak keluhan-keluhannya dan disitu juga beliau ada beberapa lah nanti insyaallah saya mencoba menarikan energinya mudah-mudahan Bapak Apud ini menyimak atau mengikuti video yang saya tayangkan ini dan mudah-mudahan juga Bapak Apud ini bisa bergabung bersama kami di pada pokan senang sejaga nah disitu yang dimana visi dan misi kita itu menjadi lebih baik lagi gitu ya nah disini juga untuk Master Mbak Ter dimanapun berada kalau misalkan Master Mbak Ter menyimak atau mengikuti perjalanan saya dan disini juga saya mau memperkenalkan yang dimana Kang Mas ini bernama Kang Mas Mulyana nah beliau ini ada di grup 4 ya di grup 4 kalau ada di grup 4 ya kebanyakan itu santri-santri baru ya yang dimana santri baru itu banyak yang bertanya-tanya pengen mediumisasi pengen apa dan lain-lain caranya bagaimana nah ini beliau ini yang sering datang ke sini ke saya saya gembleng terus ya walaupun lelah ya Alhamdulillah hasilnya Alhamdulillah nah gitu ya Alhamdulillah untuk Master Mbak Ter dimanapun berada intinya kita terus dan terus berusaha dan berusaha jangan takut gagal ingat kegagalan adalah kunci kesuksesan dan sabar nah disini Master Mulyana ini beliau baru berapa bulan Master gabung di PSS sekitar 2 bulan nah sekitar 2 bulan 2 bulan tapi beliau insyaallah sudah bisa untuk mediumisasi dan nah disini juga sudah saya langsung ajak ikut inilah mencoba menarikan ini Master Mulyana dari Padepokan Sendang Sejagat dan saya mau menarik energi Bapak Apun ini dari luar Padepokan Sendang Sejagat jadi intinya untuk Master dan Mbak Ter dimanapun berada praktek yang paling utama ya ingat praktek oke Kang Mas kita Kang Mas udah siap? siap oke oke kalau udah siap Kang Mas rasakan apa yang dirasa ya jangan dicoba untuk menghalanginya kasih akses ruang masuk ya Kang Mas oke untuk Master dan Mbak Ter silahkan disimak ini santri Padepokan Sendang Sejagat yang baru gabung yaitu baru berapa dua bulan ya dua bulan oke silahkan silahkan ah ah Assalamualaikum Assalamualaikum Tidak mau jawab salam saya Anda bisa berbicara dengan bahasa saya Anda bisa berbicara dengan bahasa saya Oh, Alhamdulillah Kalau bisa Di sini saya menarik energi Dari bapak aku yang tinggal di Kalideres Ada hubungan apa Anda sama beliau ini? Oh, Anda yang suka mengganggunya Anda ini berasal dari mana? Apakah kiriman dari orang Atau dari mana yang gak menyukai keluarganya Atau dari mana? Orang Oh, Anda kiriman dari orang Itu berasal dari mana itu? Orang yang pernah disakiti Oh, dari orang yang pernah disakiti Sama Bapak Apudini Terutama keluarganya, anaknya Oh, terutama keluarga dan anaknya Oh, jadi Ini yang hadir kiriman seseorang Yang pernah di mana itu Seseorang ini Pernah disakiti Atau pernah merasa sakit Gitu dengan keluarganya Anda ini Dari segi apa sih? Golongan apa ya, anaknya? Berupa apa, anaknya? Hah? Oh, ini sosok Sosok genderwa ya Nah, disini Bapak Apudini Ada keluhan-keluhan Itu Anda juga ya Yang suka mengganggunya? Ya Anda di bagian mana Anda ini Yang mengganggu Keluarga Bapak Apudini? Apa mengganggu? Dari segi apanya Anda ini? Kesehatannya Oh, di sebelah mana Anda tinggal? Mengapa kamu ikut Ikut-ikut campur Saya Dimintain tolong Sama Bapak Apudini Jadi Intinya Saya sesama manusia Harus Kaget Anda ini Ada hubungan apa Sama saya? Saya ini Anda kan Yang mengganggu Keluarga Bapak Apudini Saya bukan siapa-siapa Anda kenapa Menyerang saya? Hah? Jangan ikut campur Oh Jadi Saya suruh Jangan ikut campur Ya Sekarang Kalau saya ikut campur Kenapa Anda yang rupanya? Anda mau apa Kalau saya ikut campur Sama ini Sekarang Berani Ya Kalau saya Kalau berani Ya Kalau berani Ya silahkan Saya berani Berani Nantang Nantang Kalau saya Nantang Kalau Anda Mau mencoba Ya silahkan Silahkan keluarin Jangan di Jangan dihabisin Semua Jangan dihabisin Semua Full power Ngeri 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 Lati Tidak beringas Juga Beringas Lumayan Juga Sabar Tenang Relax Tenang Relax Saya Disini Tidak ada Unsur Untuk Mengganggu Anda Tapi Anda Mengganggu Keluarga Bapak Cuma Saya Pengen Mengkoreksinya Sedikit Sabar Tenang Relax Ngeri 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 Hati Kabur Ya Jangan Jangan Tapi takut juga Kalau kabur Ya bingung Kasihan Tenaga Saya Terkurah Nih Saya Terangkan Anda Tinggalkan Keluarga Bapak Apu Ini Anda Bisa Bisa Bandal Juga Ini Kayaknya Yang Suka Mengganggu Anaknya Juga Anda Suka Mengganggu Anaknya Juga Yang Bernama Intan Ini Tanya Mas Kenapa Dia Mengganggu Kenapa Anda Mengganggu Anaknya Ini Juga Anaknya Ini Bapaknya Selalu Was Pengen Cepet Punya Rumah Tangga Disitu Anda Yang Menghalang Halang Ini Apa Bukan Ya Kenapa Anda Menghalang Halang Halang Tidak Kenal Lelaki Biar Dia Tidak Kenal Lelaki Saya Suka Anda Menyukainya Jadi Ini Insya Allah Pantes Ini Apa Namanya Anaknya Ini Kalau Diajak Disuruh Menikah Cepat Cepat Anda Yang Selalu Menghalang Ini Sekarang Gini Saya Tegaskan Lagi Kepada Anda Anda Tinggalkan Keluarganya Anda Bisa Saya Mau Bawa Anda Mau Bawa Bawa Kemana Ke Alam Anda Anda Bisa Bisa Sekarang Gini Sebelum Anda Membawa Saya Tegaskan Lagi Tinggalkan Keluarganya Lagi Bisa Kalau Saya Nyuruh Saya Paksa Anda Anda Bisa Bisa Kalahin Dulu Bismillahirrahmanirrahim Gitu Kekuatan Anda Hah Hati-hati Mas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana rasanya Anda bisa Meninggalkan Keluarganya Anda bisa Lebih baik Hancurin Iya Kita juga Tidak Percaya Tidak 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 Oke untuk Bapak Apud Bapak Apud kalau menyimak video saya tadi Jadi yang pertama saya mau menerangkan Ini bukan suatu jawaban Ini hanya hiburan Toh misalkan kalau ada kejadian-kejadian menyangkut paut tentang kehidupan Bapak Apud ini Ambil sisi baiknya aja ya Pak ya Jadi intinya kita positive thinking Dan dibalik itu juga Kita sesama manusia harus saling Ya hormat menghormati mohon maaf bukannya saya mau ngejarin Dan harus saling menjaga alisan dan ucapan Jadi karena semua manusia itu tidak sama Rambut boleh sama hitam Pemikiran pasti beda-beda Ketika kita terucap, berucap menurut kita baik Tapi belum tentu apa untuk orang lain Jadi intinya seperti itu Jadi Nah saya terangkan lagi untuk Master Mbak Ter Dimanapun berada Contoh Ini beliau ini Masih baru Tapi Alhamdulillah Beliau sudah bisa menguasai elemen apinya sendiri Jadi intinya begitu praktek lah Dalam belajar Kita butuh praktek Nggak perlu teori aja Jadi oke Mungkin cukup sekian Karena saya juga udah merasa lelah Tadi agak keserang sedikit Cukup sekian dari saya Wabilahi topik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam persedaran sedunia Terima kasih telah menonton! Saya terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Hari ufuk timur hingga ke ujung barang Terukir dengan indah jejak waktanku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton